Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aceh harus bangga dan dunia harus tahu Aceh adalah bumi awliya, bumi para wali Allah Banyak sekali awliya di Aceh ataupun wali Allah Baik itu yang terkenal maupun yang tidak Salah satunya adalah Abu Ibrahim Waila Dan bahkan salah satu presiden Indonesia yaitu Gus Dur Sangat mengagumi beliau Simak videonya sampai selesai Tetapi sebelum lanjut jangan lupakan untuk tekan tombol like Bagikan videonya sebagai serana dakwah bagi orang lain Dan jangan lupa tekan tombol subscribe Untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Tafakkur Fitdin Terima kasih Sebagai tokoh yang dihormati dan dikagumi banyak orang Rumah Gus Dur tak pernah sepi dari kunjungan para tamu Baik dari warga NU, pejabat, politisi, wartawan, dan sebagainya Gus Dur menerima tamu-tamunya biasanya dengan pakaian non-formal Karena kondisi fisiknya yang sudah lemah Biasanya pertamu diajak mengobrol sambil tiduran di lantai Menurut Din Udin Hidayat Yang merupakan salah satu santri Gus Dur suatu ketika Ia merasa terheran-heran ketika ada tamu Gus Dur meminta untuk digantikan pakaiannya dengan kain sarung dan peci Seperti ketika mau sholat idul fitri Seumur-umur ia belum pernah melihat Gus Dur seperti itu Rombongan tamu tersebut sampai ditahan-tahan agar tidak masuk rumah dahulu Sampai Gus Dur dipinjami salah satu sarung milik santrinya agar bisa cepat berganti pakaian Tamu yang diketahuinya ternyata dari Aceh tersebut berpakaian sederhana Dekil dan memakai celana seperti yang biasa dipakai oleh bakul dawit ataupun penjual dawit Tamu tersebut diantar oleh salah seorang aktivis Aceh waktu itu Berlaku Gus Dur dan tamunya juga aneh Setelah keduanya bersalaman Gus Dur pun duduk di karpet demikian pula tamunya Tetapi tak ada obrolan diantara keduanya Gus Dur seperti tertidur dalam posisi duduk Tamunya juga dalam posisi yang sama Saling berhadap-hadapan Mungkin mereka berdua tengah berbincang-bincang Tetapi yang berdialog adalah ruhnya mereka Suasana menjadi sunyi yang berlangsung sekitar 15 menit kurang lebih Setelah sang tamu bangun Ia langsung pamit pulang Tak ada perbicaraan Udin Karena merasa penasaran dia bertanya Gak biasanya bapak menerima tamu seperti ini Sangat istimewa Siapa dia pak? Tanya Udin Kemudian Gus Dur menjawab Itu adalah wali Apa ada wali seperti itu selain beliau di Indonesia? Tanya Udin Yaitu santri Gus Dur dan sekaligus asisten Gus Dur waktu itu Tidak ada Adanya di Sudan Jawab Gus Dur Orang yang sangat dihormati Gus Dur tersebut ternyata adalah almarhum Tunku Ibrahim Wailah Dari Wailah Aceh Barat Abu Ibrahim Wailah adalah salah seorang ulama pengembara Ulama ini dalam masyarakat Aceh Lebih dikenal dengan Abu Ibrahim Kramat Belum pernah terjadi dalam sejarah di Wailah Ataupun Aceh Barat Bila seseorang meninggal Ribuan orang datang melayat Ataupun ta'ziah Kecuali pada waktu wafatnya Abu Ibrahim Wailah Selama hampir 30 hari meninggalnya Abu Ibrahim Wailah Masyarakat Aceh berduyun-duyun Datang melayat ke kampung Pasih Aceh Kecamatan Wailah Induk Aceh Barat Sebagai tempat peristirahatan terakhir Abu Ibrahim Wailah Selama 30 hari Ribuan orang setiap hari tak kunjung henti Datang menyampaikan duka cita yang mendalam Atas wafatnya Abu Ibrahim Wailah itu Sehingga pihak keluarga menyediakan 400 kotak air aqua gelas Dan 3 ekor lembu Setiap hari dari sumbangan Pemerintah Aceh waktu itu Untuk menjamu tamu yang datang Silih berganti ke tempat wafatnya Abu Ibrahim Wailah Begitulah pengaruh keulamaan Abu Ibrahim Wailah dalam pandangan Masyarakat Aceh Terutama di wilayah Aceh Barat Dan Aceh Selatan Abu Ibrahim Wailah yang bernama Lengkap Tungku Kira-kira sama seperti Ustadz ataupun Kiai Yaitu Ibrahim bin Tungku Sulaiman Bin Tungku Husin Dilahirkan di kampung Pasih Aceh Kecamatan Wailah Kabupaten Aceh Barat pada tahun 1919 Masihi Menurut riwayat Pendidikan formal Abu Ibrahim Wailah Hanya sempat menamatkan Sekolah Rakyat Ataupun SR Selebihnya menempuh pendidikan daya Ataupun pesantren salafiyah Ataupun pesantren tradisional Selama hampir 25 tahun lamanya Sehingga dalam sejarah masa Hidupnya Abu Ibrahim Wailah Pernah belajar 12 tahun Pada Sheikh Mahmud Yaitu seorang ulama Asal Luungah Aceh Besar Yang kemudian menerikan daya Bustanul Huda Di Blankpidia Aceh Barat Di antara murid Sheikh Mahmud ini Selain Abu Ibrahim Wailah Juga Sheikh Mudawali Al Khalidi Yang kemudian Sebagai seorang ulama Tarikat Naksabandiyah Yang sangat tersohor di Aceh Konon Sheikh Mudawali Hanya sempat belajar Pada Sheikh Mahmud Sekitar 4 tahun Kemudian pindah Ke Aceh Besar Dan belajar Pada Abu Haji Hasan Kurangkali Selama 2 tahun Setelah itu Sheikh Mudawali Pindah ke Padang Dan belajar Pada Sheikh Jamil Jaho Padang Panjang 2 tahun di Padang Sheikh Mudawali Melanjutkan pendidikan Ke Mekah Atas kiriman Sheikh Jamil Jaho Setelah 2 tahun Di Mekah Kemudian Sheikh Mudawali Kembali ke Blankpidia Dan melanjutkan Mendirikan pesantren Tradisional Di Labuhan Haji Aceh Selatan Saat itulah Abu Ibrahim Wailah Sudah mengetahui Bahwa Sheikh Mudawali Telah kembali Dari Mekah Dan mendirikan pesantren Maka Abu Ibrahim Wailah Kembali belajar Pada Sheikh Mudawali Untuk memperdalam ilmu Tarikat Naksabandiyah Namun sebelum itu Abu Ibrahim Wailah Pernah belajar Pada Abu Calang Yaitu Sheikh Muhammad Arsyad Dan Tunku Bilyatin Suwak Bersama rekam Seangkatannya Yaitu Almarhum Abu Adnan Bakungan Setelah lebih Kurang 2 tahun Memperdalam ilmu Tarikat Pada Sheikh Mudawali Abu Ibrahim Wailah Kembali ke kampung Halamannya Tapi Tak lama setelah itu Abu Ibrahim Wailah Mulai mengembara Yang dimana Keluarga sendiri Tidak mengetahui Kemana Abu Ibrahim Wailah Pergi mengembara Menurut Riwayat Dari Tunku Nasruddin Yaitu Menantu Abu Ibrahim Wailah Semasa hidupnya Abu Ibrahim Wailah Pernah menghilang Dari keluarga Selama 3 kali Pertama Abu Ibrahim Wailah Menghilang Selama 2 bulan Yang kedua Abu Ibrahim Wailah Menghilang selama 2 tahun Dan yang ketiga Abu Ibrahim Wailah Menghilangkan diri Selama 4 tahun Yang tidak diketahui Kemana perginya Dalam kali terakhir inilah Abu Ibrahim Wailah Kembali pada keluarganya Di Pasir Aceh Pihak keluarga Tidak habis pikir Pada perubahan Yang terjadi Pada Abu Ibrahim Wailah Rambut dan jenggotnya Sudah demikian panjang Tak terurus Pakaiannya Sudah compang-camping Dan kukunya panjang Seadanya Mungkin bisa kita Bayangkan Seseorang yang Menghilang selama 4 tahun Dan tak sempat Untuk menguruskan dirinya Begitulah kondisi Abu Ibrahim Wailah Ketika kembali Ketenah keluarganya Setelah 4 tahun Menghilang Maka wajar Bila secara duniawi Dalam kondisi Seperti itu Sebahagian masyarakat Wailah Menganggap Abu Ibrahim Wailah Sudah tidak waras lagi Abu Ibrahim Wailah Sebenarnya oleh banyak orang Dikenal sebagai ulama Yang pendiam Dan ini sudah menjadi Bawaannya Sewaktu kecil Hingga masa tuanya Beliau hanya berkomunikasi Bila ada hal yang perlu Untuk disampaikan Sehingga banyak orang Yang tidak berani bertanya Terhadap hal-hal Yang terkesan aneh Bila dikerjakan oleh Abu Ibrahim Wailah Sikap Abu Ibrahim Wailah Seperti itu Sangat dirasakan Oleh keluarganya Namun mereka Sudah tahu Sifat dan Pembawaannya Demikian Keluarga hanya Bisa pasrah Terhadap Pilihan jalan hidup Yang ditempuh Oleh Abu Ibrahim Wailah Yang terkadang Sikap dan Tindakannya Tidak Masuk akal Tapi begitulah Orang mengenal Sosok Abu Ibrahim Wailah Tokoh ini Merupakan orang Yang sangat Dihormati Di Aceh Masyarakat Aceh Memanggilnya Dengan tungku Berahim Wailah Dan percaya Bahwa beliau Sering menunaikan Salat Jumat Di Mekah Dan kembali Pada hari itu juga Menurut Keterangan Masyarakat Di sana Beliau Bisa berjalan Cepat Dan lebih cepat Daripada mobil Dan tentu Itu bukan Seperti yang Kita bayangkan Beliau Jarang naik bus Tapi Lebih senang Berjalan kaki Ia juga Dipercaya Bisa menghilang Ada orang Yang menyebutnya Sebagai Dewa tidur Yang menghabiskan Hari-harinya Dengan tidur Tungku Ibrahim Wailah Juga bisa mengetahui Berlaku seseorang Dan sering sekali Orang yang menemui beliau Dibacakan Kesalahannya Untuk diperbaiki Sebelum terjadinya tsunami Abu Ibrahim Wailah Pernah mengatakan Air laut Bakal naik Sampai setinggi Pohon kelapa Dan ternyata Terbukti tsunami Dan banyak Kisah-kisah Raib Yang lain Tentang Abu Ibrahim Wailah Ulama karismatik Ini selalu Dicari-cari Hanya untuk Dimentai berkahnya Ketika beliau Masih hidup Tokoh Karismatik Ini Yaitu Abu Ibrahim Wailah Meninggal Pada Juli 2009 lalu Dalam usia 90 tahun Di kediamannya Yaitu Di desa Pasih Aceh Kecamatan Wailah Kabupaten Aceh Barat Dan dikebumikan Tak jauh Dari rumahnya Dan ribuan Pelayan pun Memberinya Penghormatan Terakhir Dan itulah Salah satu Kisah Wali Allah Dari Aceh Kisah seperti ini Sebenarnya Tidak perlu Diperdebatkan Karena kita Menceritakan Tentang wali Bukan Orang sembarangan Dan juga Setelah Anda Menonton video ini Admin juga Tidak mengajak Anda Untuk meyakininya Admin hanya Menyampaikan Tentang kisah ini Karena bagi Admin Beliau adalah Salah satu Ulama yang Sangat dihormati Di Aceh Dan bagi orang Aceh Beliau adalah Orang yang Sangat spesial Wallahu A'lam Bissawab Terima kasih telah menonton